ya untuk pengetesan kita mulai dari sini kita tes koneksi dengan menekan tombol flash kita tunggu feedback dari resevernya feedbacknya sudah diterima ya berarti koneksinya bagus untuk titik selanjutnya kita akan mengarah ke arah sana dan resever ini akan kita tinggal di sini untuk mengukur seberapa jauh jangkauan si transmitter ini langsung ajalah kita berangkat let's go kali ini saya ingin mereview transceiver Lora modul dari Riex teknologi tipenya RY LR 998 modul ini memungkinkan perangkat kita semisal Arduino ISP ataupun microcontroller yang lainnya untuk berkomunikasi secara wireless dengan konsumsi power yang sedikit tapi jangkauannya itu luas nanti kita juga akan coba untuk ngetes seberapa jauh jangkauan maksimal dari transmitter ini modul ini memiliki lima buah pin yaitu pin ground TXD RxD reset dan VDD untuk tegangan kerja dari modul ini itu sekitar 1,8 hingga 3,6 VDC sedangkan untuk frekuensinya di jangkauan 820 MHZ hingga 960 MHZ nah frekuensi ini masih masuk ya untuk kategori frekuensi Lora yang diizinkan di Indonesia yaitu 920 hingga 923 MHZ untuk spek lengkapnya kalian bisa lihat di data sheet yang linknya akan saya lampirkan di kolom deskripsi sekedar info tambahan modul ini kan bekerja pada tegangan 1,8 hingga 3,6 VDC ya apabila kalian menggunakan microcontroller yang tegangan logiknya itu 5V atau lebih daripada itu maka kalian perlu menurunkan tegangannya dengan menggunakan voltage divider supaya modul ini enggak rusak akibat overvoltage disini kita memiliki dua buah modul ya yang satu sebagai pemancarnya yang satu lagi sebagai penerimanya nah supaya dua buah modul ini bisa saling berkomunikasi maka perlu kita setting beberapa parameternya disini ada parameter network ID frekuensi dan address nah network ID ini kedua modul harus sama ya network ID nya kemudian frekuensi juga harus sama dan address nya ini harus berbeda seperti itu apabila karena ini tidak terpenuhi maka si modul enggak akan bisa saling berkomunikasi untuk mengubah parameter-parameter yang ada pada transmitter ini kita bisa merubahnya melalui SCAT atau menggunakan USB2TTL disini saya menggunakan FTDI 232 ya yang dirangkai seperti ini dengan modul LoRa nya setelah dirangkai oke si modul ini kita hubungkan ke HP kemudian pada HP nya kita nyalakan otg connection nya kemudian kita buka aplikasi serial terminal USB kemudian baut rate nya kita setting jadi 11520 kemudian kita connect nah sudah terkonek modulnya kemudian kita ketik perintah AT oke nah responnya oke ya kalau nggak keluar oke berarti ada sambungan kabel yang salah antar TXRX nya yang kebalik ataupun modulnya yang bermasalah seperti itu kalau sudah keluar respon oke seperti ini maka kita bisa lanjutkan langkah berikutnya untuk mengetahui parameter address bawaan dari transmitter ini kita masukkan berita AT plus address terus tanda tanya nah dari sini kita bisa ketahui adresnya itu adalah satu kalau kita ingin mengubah adresnya ini menjadi 5 kita ketik AT plus address sama dengan 5 kalau sudah keluar respon oke seperti ini maka adresnya ini sudah berubah untuk mempersingkat durasi video saya akan tampilkan urutan AT command nya ini setting AT command untuk LoRa transmitter dan yang ini untuk LoRa receiver ya ini sketch untuk sisi transmitter ya nanti untuk file sketch nya akan saya lampirkan di kolom deskripsi jadi disini kita menggunakan dotmetric dan buzzer sebagai output kemudian sebagai inputnya kita menggunakan tombol flash bawaan dari ESP8266 kemudian pada bagian ini target ini adalah alamat dari receiver tadi kan kita sudah setting alamat dari receiver itu 2 maka disini kita tulis 2 ya ini adalah sketch dari sisi RX atau receiver nya ya disini kita tidak menggunakan LED dotmetric hanya menggunakan buzzer aja sebagai indikator pada bagian target kita tetapkan targetnya ini satu satu ini maksudnya adalah adres daripada LoRa transmitter nya jadi seperti ini untuk skema transmitter nya sedangkan yang ini adalah skema receiver nya setelah dirangkai maka tampilannya akan seperti ini ini receiver kemudian yang ini transmitter sekarang kita akan uji coba kan untuk tes komunikasi kita hubungkan HP kita ke transmitter dengan menggunakan kabel OTG muncul pop-up kita klik OK ini adalah aplikasi serial usb terminal ya kita cek boot rate nya ya udah sesuai lalu kita connect nah kita lihat respon nya oke apakah ada feedback nah sudah ada feedback ya ini menandakan kedua modul ini sukses berkomunikasi seperti itu sekarang kita coba tes lagi harusnya ini dotmetric nya menyala lampunya ketika feedback masuk kita tekan tombol flash oke ya feedback nya sudah masuk dan lampu dotmetric nya juga menyala jadi kedua modul ini sukses berkomunikasi sekarang kita akan coba tes seberapa jauh sih jangkauan sinyal transmitter LoRa RYLR 998 ini untuk lokasi pengetesan awal saya memilih standar Taman Cadas Cilegon karena tempatnya yang agak tinggi dan pemandangannya juga sedap dilihat mata disini saya sudah siapkan powerbank receiver dan transmitter nya langsung saja kita tes kita tekan tombol flash ya komunikasi berhasil sekarang kita coba pergi ke titik selanjutnya kita pergi ke bukit yang ada di depan sana ya di atas sana kurang lebih ini jaraknya 300 meteran lah dari sini nanti rencananya untuk receiver nya ini akan kita tinggal disini yang akan dijaga oleh crew saya dan kita berangkat ke arah sana membawa transmitter nya kita berangkat ke bukit sekarang kita sudah sampai di titik kedua langsung aja kita tes kita tekan tombol flash apakah sampai sinyalnya ya ternyata sampai ya lanjut kita ke titik berikutnya ya sekarang kita sudah sampai di titik yang ketiga kurang lebih jaraknya itu satu kilometer ya dari receiver kita tes aja langsung ya sinyalnya sudah diterima berarti komunikasinya sukses kita lanjut ke titik selanjutnya ya sekarang kita berada di titik yang keempat ya ya kita akan coba tes lagi disini apakah sampai sinyalnya disini kita tes kita tekan tombol flash nya ya masih terjangkau ya disini ya kita lanjut lagi ke titik selanjutnya ini titik yang kelima kita langsung aja tes kita tes apakah sampai ya sampai disini ya lanjut ini titik yang ke enam ini disemen Jakarta ya kurang lebih ini sehingga saya jaraknya 4 kilometer 4 kilometer kurang kita langsung aja tes kita masih sampai disini luar biasa ya kita lanjutkan lagi ya sekarang kita sudah tiba di titik yang ke tujuh ini lokasinya di Indomaret lingkar selatan kita langsung aja tes apakah masih sampai sinyalnya disini ya tidak ada respon dari receiver nya sebelumnya juga saya sudah mengetes di jarak yang lebih jauh daripada ini yang memang tidak ada feedback dari receiver jadi kesimpulannya dimasarkan tes yang kita lakukan hari ini jarak maksimal dari transmitter ini kurang lebihnya 4 kilometer lebih lah seperti itu oke sekian video dari saya kurang lebihnya saya maaf wadilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh